Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Untuk kalian yang baru gabung, silahkan subscribe, nyalakan atur dikasih loncengnya Terima kasih Hari ini aku mau ngasih sedikit tips lagi ke kalian Hari ini aku mau ngasih sedikit tips bagaimana caranya pakai retinol untuk pemula Retinol seperti yang sudah kalian tahu juga pastinya dan udah sering juga aku ngasih tahu Retinol ini adalah turunan vitamin A yang sering juga disebut dengan retinoid Yang fungsinya itu untuk mengatasi tanda-tanda penuaan dini Retinol bekerja mendorong produksi kolagen, mempercepat regenerasi sel kulit, meratakan warna kulit, mencerahkan dan memperbaiki tekstur kulit serta mengatasi tanda-tanda penuaan dini di wajah kita Untuk cara pakainya, untuk pemula, kalian bisa pakai cara dengan teknik sandwich Teknik sandwich itu seperti apa sih? Teknik sandwich itu jadi pertama kalian cuci muka dulu Double cleansing dulu juga tentunya Setelah itu lanjut pakai toner Hydrating toner kalau ada Setelah itu kalian pakai pelembab atau moisturizer atau serum hyaluronic acid Setelah itu baru aplikasikan retinolnya Serum retinolnya ya Cukup 3 tetes aja untuk seluruh muka Jangan banyak-banyak apalagi retinol itu kan bahan aktif ya Setelah itu kalian aplikasikan lagi pelembab atau serum hyaluronic acid yang tadi kalian pakai sebelum kalian pakai retinol Teknik sandwich ini Akan meminimalisir efek samping dari penggunaan retinol Karena retinol itu memang kasih efek samping kayak kulit kemerahan dan kulit kering Tapi tergantung toleransi atau keadaan kulit kita juga Kalau skin barrier kita ini sehat-sehat aja sih Efek samping tersebut nggak akan terjadi Itu menurut pengalaman aku Retinol ini adalah serum yang khusus dipakai di malam hari Jadi malam hari aja pakainya Cukup seminggu 2-3 kali aja Tergantung toleransi kulit kita masing-masing Sebenarnya sih nggak ada larangan untuk pakai retinol setiap hari Kalau memang kulit kita ini kuat Kulit kita ini bisa nerima gitu Kalau kita pakai retinol setiap hari Tapi kalau untuk pemula sebaiknya Seminggu 2-3 kali dulu Jadi bertahap ya Kalaupun misalkan kulit kita ini bisa pakai retinol setiap hari Itu jangan langsung pakai setiap hari bertahap dulu Dimulai dengan seminggu 2 kali dulu Kalau memang bisa dinaikkan frekuensinya itu menjadi seminggu 3 kali Setelah itu kalau memang kulitnya itu baik-baik aja Bisa lebih sering lagi sampai kulit kalian itu terbiasa pakai yang namanya retinol setiap hari Tapi takarannya jangan banyak-banyak ya Aku ingetin lagi cukup 3 tetes aja untuk seluruh muka Mau pemula ataupun yang udah sering pakai retinol itu cukup 3 tetes aja untuk seluruh muka Retinol ini ada beberapa jenis guys Jadi ada yang level paling gentle menengah sampai yang paling tinggi Untuk kalian yang memiliki tipe kulit super sensitif tapi butuh pakai yang namanya retinol Kalian bisa pilih atau pakai retinol yang level paling gentle dulu Nah seiring berjalannya waktu dan usia Kalian bisa naikin lagi levelnya ke sedang sampai ke paling tinggi Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan dan jenis kalian Jenis kulit kalian ya maksud aku jenis kulit kalian Itu yang paling penting sesuai kebutuhan dan sesuai dengan jenis kulit kalian Retinol ini bisa dipakai mulai usia 20 tahun ke atas Kenapa? Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati Retinol ini tidak disarankan dipakai untuk ibu hamil dan menyusui ya Halus konsultasi dulu ke dokter kandungan kalian Kalau misalkan kalian itu lagi hamil dan menyusui Kalau kalian mau pakai retinol Tapi biasanya memang tidak disarankan retinol itu dipakai oleh ibu hamil dan menyusui Untuk link produknya aku ada rekomendasi beberapa produk retinol Yang bisa jadi rekomendasi untuk kalian Mungkin yang mulai dari level paling gentle sampai paling tinggi Level gentle sedang sampai paling tinggi Nanti aku akan taruh link produknya di description box Tinggal kalian klik aja linknya Itu tadi sedikit sharing dari aku Atau sedikit tips dari aku lebih tepatnya hari ini Semoga membantu Sekian video hari ini Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!